Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Sylvia Proling Bagaimana kabarnya teman-teman Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya amin Oke hari ini aku mau Bercerita Dan memberitahukan tentang Soal TKW Cerita tentang TKW Karena banyak teman aku Yang bertanya Khususnya Teman-teman aku yang masih belum Keluar negeri Dan ingin ke luar negeri Banyak yang tanya Apa sih pendala Dan apa sih masalahnya Masalah yang dihadapi Sebagai pembantu matangga Atau TKW di Hong Kong Oke sebelum dilanjut videonya Jangan lupa di like Di subscribe dan dinyalakan loncengnya Oke teman-teman Oke Ikuti video aku ya Dan ikuti cerita Oke teman-teman Untuk menjadi TKW Untuk menjadi pembantu rumah tangga Yang ada di Hong Kong Itu Banyak Lika-liku Banyak masalah Yang dihadapi Itu menurut pengalaman aku Pribadi Semua TKW TKW yang ada di Hong Kong Itu tidak sama Masalah yang dihadapi Banyak teman-teman aku Yang ingin ke Luar negeri Khususnya ke Hong Kong Karena aku yang pengalaman Dan Dia bertanya Dan aku jelaskan Menurut pengalaman aku Tapi aku Ngomong Tidak semua TKW Di Hong Kong Khususnya di Hong Kong Itu sama Dengan aku Masalahnya Berbeda-beda Tergantung Itu namanya Nasib-nasiban Teman-teman Oke Masalah apa aja sih Yang Dihadapi TKW-TKW Hong Kong Mbak-mbak yang ada di Hong Kong Banyak Kerja di Hong Kong Menurut aku Ini Garis Bawah ya Di garis bawah ya Ini menurut pengalaman aku Semuanya tergantung nasib Menurut aku Kerja di Hong Kong Itu Enak Gak enak Tapi Semuanya tergantung Diri kita masing-masing Kendala di Hong Kong Dan masalah apa aja Di Hong Kong Itu banyak sekali Satu Majikan Cerewet Majikan Terkadang Ada yang Apa ya Tidak peduli Dengan makannya Tidak peduli Dengan kesehatannya Tidak peduli Dengan kesehatan Para pembantunya Itu terkadang Apa ya Majikan itu Tapi gak semua Majikan Itu Jelek Cuman Gak semuanya baik Banyak tantangan Tantangan Terkadang Majikan itu Gak enak Sama pembantunya Gak ada angin Gak ada apa Di interminit Dikeluarkan Hanya kerja Satu bulan Atau dua Dua bulan Itu merasa Tidak cocok Dengan Pembantunya Apa Di interminit Gitu Terkadang Majikan itu Terkadang sih Pelit Tapi semuanya Majikan Seperti itu Gak ada Orang Cina Itu Masih Sebagus Mungkin Gak Tapi ada juga Yang baik Super baik Ada Ada yang Super pelit Pelit itu ada Tapi kalau Bagi aku Masalah pelit Itu Lumrah Gak Gak terlalu Dipermasalahkan Yang penting Kita tuh Dikasih makan Dikasih Lauk yang sesuai Kalau memang Lauknya tidak cocok Atau Ingin yang Sesuka hati Ya Kita Beli sendiri Karena kan Kita punya Gaji Yang penting Kita Pokoknya Sudah Dikasih Majikan Untuk Teman-teman Aku Yang Ingin ke Hongkong Apa Dipikirkan Dulu Matang-matang Harus Benar-benar Punya Tekad Yang kuat Mental Yang kuat Dan Apa ya Jangan Cengeng Jadi nanti Kalau sudah sampai Di Hongkong Kita sudah Tahan Tahan Banting Apapun Itu Karena Itu Pengalaman Aku Aku Enggak Langsung Enak Begini Enggak Aku dulu Penderitaan Sebelum Ini Penderitaan Di Hongkong Itu Tiga Tahun Lebih Aku Menderita Ke Mondar-mander Kesana Kemari Nunggu Visa Tarik Majikan Ganti Majikan Gitu Semuanya Tergantung Nasib Kita Harus Benar-benar Jalankan Semampu Kita Yang penting Kita Sabar Terdan Terus Berusaha Untuk Bekerja Demi Keluarga Dan Terus Berjuang Jangan Bantang Menyerah Dan Apa Ya Juga Untuk Teman-teman Aku Di Yang Ada Di Hongkong Yang Masih Baru Aku Berpesan Gak Usah Dikit-dikit Nge-break Dikit-dikit Cari Majikannya Enak Jangan Kalau Bisa Difiniskan Dulu Selesaikan Dulu Kontraknya Selama Dua Tahun Karena Itu Berpengaruh Sama Kayak Prestasi Gitu Nanti Majikan Itu Tanya Pasti Mempertimbangkan Kenapa Kok Ganti Majikan Gitu Jadi Untuk Teman-teman Aku Semuanya Yang Masih Baru Ini Khusususnya Yang Masih Baru Cobalah Untuk Menerima Majikan Apapun Itu Lakukanlah Pekerjaan Itu Dengan Tulus Ikhlas Dan Enjoy Gitu Biar Kita Selalu Menjalankan Tugas Dengan Rasa Senang Gitu Yang Penting Majikan Itu Tidak Mukul Dan Tidak Dilecehkan Yang Penting Tidak Dianiaya Sudah Cukup Masalah Makanan Pelit Atau Gimana Itu Sudah Hal Biasa Teman-teman Yang Penting Gaji Lancar Tepat Waktu Dan Hari Libur Gitu Gak Usah Karena Pinter Ngomong Apa Gimana Akhirnya Kayak Apa Menjawab Majikan Kalau ngomong Selalu Menentang Gitu Jangan Karena Ini berisiko Ini menurut Aku Aku Bilang Begini Karena Aku Pernah Pengalaman Gonta Ganti Majikan Dulu Masih Tidak Ada Pandemi Seperti Ini Masih Masih Mudahlah Cari Majikan Dapat Majikan Langsung Pergi Kemakau Tunggu Visa Nanti Sudah Kemakau Sudah Diambil Dimajikan Mudah Sekali Tapi Kalau Sekarang Sangat Sulit Jadi Untuk Teman-teman Yang Baru Disini Cobalah Untuk Hati-hati Dan Apa Teruskan Dua Tahun Sampai Finish Agar Sukses Gitu Agar Punya Prestasi Yang penting Satu Tidak Mukul Dan Apapun Yang Terjadi Di Majikan Itu Kalau Memang Kita Tidak Mampu Untuk Menyelesaikannya Kan Ada Ejen Yang Membantu Gitu Teman-teman Jadi Ya Itu Masalahnya Hambatannya Menjadi TKW Hongkong Untuk Teman-teman Aku Yang Ada Di Mana Indonesia Yang Ingin Ke Hongkong Aku Sarankan Dipikir-pikir Dulu Yang Matang Jangan Gerusa-gerusu Tetapkan Tekad Gitu Kalau Kalau Teman-teman Di Indonesia Kalau Memang Punya Skill Apa Keterampilan Lebih Baik Jangan Ke Hongkong Jangan Menjadi TKW Karena Bagi aku TKW Itu Berat Sekali Cobaannya Berat Sekali Enggak Langsung Enak Begini Enggak Semuanya Bertahap Untuk Menuju Yang Enak Itu Butuh Perjuangan Dulu Jadi Untuk Teman-teman Yang Ada Di Indonesia Yang Mau Ke Hongkong Tetap Semangat Dan Jangan Kendor Teruskan Tekad Jangan Setengah-tengah Fokuskan Tujuan Kita Untuk Keluarga Berjuang Demi Keluarga Insyaallah Kita Nyampe Di Hongkong Bisa Menghadapi Semuanya Bisa Menghadapi Masalah-masalah Yang Ada Nanti Kalau Sudah Nyampe Di Hongkong Kalau Kita Punya Semangat Dan Tekad Itu Kita Bisa Menerima Apapun Masalahnya Oke Teman-teman Itu Aja Penjelasan Aku Apa Apa Masalah-masalah Yang Dihadapi Sebagai TKW Di Hongkong Tapi Tidak Semuanya Masalahnya Sama Seperti Aku Tidak Semuanya Itu Berbeda Tergantung Kita Masing-Masing Menerima Gimana Menerima Dan Menghadapi Masalah Itu Oke Teman-teman Cukup Sampai Disini Dulu Video Aku Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Aku Yang Ingin Kerja Di Hongkong Dan Teman-teman Aku Yang Ada Di Hongkong Yang Masih Baru Tetap Semangat Dan Jangan Nge-break Kalau Masih Bisa Dipertahankan Demi Prestasi Dan Demi Kita Sendiri Oke Teman-teman Selamat Berjuang Dan Aku Ucapkan Terima kasih Yang sudah Nonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax